Hai pisang kremes ini benar-benar cantik dan menggugah selera Bismillahirrahmanirrahim garing banget di luarnya dan di dalamnya lembut enak banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Lelis Rahmayati Kali ini saya akan hadirkan resep pisang kremes sesuai dengan request dari Bunda Wiwin Adam Halo Bunda terima kasih atas requestnya dan kali ini silahkan untuk disimak Semoga berkenan dan semoga berhasil Langkah pertama kita iris-iris pisangnya membentuk kipas Dan tutorial bagaimana cara mengiris pisang ini menjadi kipas dengan bilahan yang tipis-tipis Silahkan saksikan di video sebelum ini Linknya aku sertakan di kanan atas Anda lihat bilahan ini mencapai 12 bilah Bahkan masih bisa lebih lagi Jangan lupa cek videonya ya Kemudian kita siapkan bahan kulitnya Ada 3 sendok makan terigu Kemudian masukkan 1 sendok makan kanji Setengah sendok Seperempat saja cukup sebetulnya Seperempat sendok garam Dan setengah gelas air Nah ini campurkan dulu bahan keringnya hingga tercampur rata Baru setelah itu kita akan masukkan sedikit demi sedikit air Tujuannya supaya tidak terjadi peringkilan pada tepungnya Jadi masukkan sedikit-sedikit sampai betul-betul tercampur rata Untuk pemula yang belum biasa membuat kermesan Gunakan 3 bahan ini saja Jangan campurkan dengan bahan lain Karena adonan ini nanti akan membuat adonan yang lengket ketika digoreng Sehingga nanti jadinya menjadi satu kesatuan kermesan yang bagus Boleh tambah kurang ketika bahan ini Karena biasanya kadar air basing-masing bahan tidak sama Jadi resep utama sebagai acuan saja Selebihnya bisa disesuaikan Oke sekarang minyaknya sudah panas Ini adonannya juga sudah siap Kita masukkan pisang yang sudah dibentuk kipas ke dalam adonan Lumuri adonan sampai betul-betul tertutup adonan Lalu masukkan dan goyangkan supaya nanti terpercik adonannya Dan masukkan juga adonan sebagian di luarnya Lalu balik pisangnya supaya bagian bawahnya juga keriting Kemudian adonan yang terpencar tadi kita kumpulkan di tengah Teman-teman lihat ini adonannya lengket ya Jadi ketika dikumpulkan dia langsung nempel pada bagian yang di tengah Segera lakukan ini karena kalau sudah kering Yang terpercik tadi menjadi terpisah dan susah untuk disatukan Kalau masih dalam kondisi basah Maka dia akan mudah lengket di bagian tengahnya Kalau sekiranya adonan ini kurang lengket Maka tambahkan sedikit saja kanji Kanji itu sifatnya akan membuat adonan menjadi lebih lengket Dan Anda mengerjakannya menjadi lebih mudah Teman-teman bisa lihat ya sudah terbentuk keriting kremesan di atasnya Dan sekarang kita tinggal menunggu matang Kalau minyaknya sedikit kayak gini tentunya perlu dibalik ya Tapi kalau minyaknya tergenang sebetulnya tidak perlu dibalik Ya setelah matang ditiriskan Dan ini dia teman-teman Dan nampak betul kalau kremesannya terbentuk dengan baik Kelihatan betul kalau ini renyah Ya teman-teman selesai Ini hasilnya Kita cicipi yang ini Bismillahirrahmanirrahim Garing banget Luarnya kriuk-kriuk Baru nanti dapat sensasi manis di dalam Jadi walaupun cuma garam Rasanya tetap enak teman-teman Karena ada sari pisang Yang kemudian Memberi aroma pada tepungnya Sekian teman-teman semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk tetap semangat berbagi Berbuat manfaat pada sesama Buat yang belum subscribe Please klik subscribe Klik juga lonceng di sebelah kanannya Agar kalian dapat notif ketika aku upload video yang baru Lilis Rahma Yati disini mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh